Kasus dugaan penganiayaan oknum paspamres terhadap pemuda Aceh, Imam Maskur, mendapat sorotan dari mantan dan paspamres. Komandan paspamres 2001 hingga 2003, legend TNI Marinir Purnawirawan Nono Supono, mencium keanehan dari kasus tersebut. Sebab korban dan pelaku sama-sama berasal dari Aceh dan merantau di tempat yang sama. Menurut Nono, setidaknya para pelaku memiliki empati sesama perantau dari tanah rencong. Namun nyatanya kebengisan penganiayaan sampai tewas dilakukan sesama anak gerantau yang berasal dari daerah kelahiran yang sama hingga sulit untuk dibayangkan. Terlebih, Nono yang juga pernah menjabat Gubernur Akademi Militer dan Danjen Akademi TNI sama memahami pendidikan yang dibekali kepada para calon anggota TNI sebelum bertugas. Anggota TNI tidak hanya dididik secara fisik, akan tetapi juga secara karakter dan juga mental. Nono menegaskan setiap anggota TNI diajarkan untuk pantang menyakiti hati rakyat apalagi fisiknya. Diketahui sebelumnya, Imam Maskur diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia di tangan oknum pas pamres dan dua oknum anggota TNI yang sama-sama berasal dari Aceh. Ketika pelaku merencarakan penculikan Imam Maskur lalu melakukan pemerasan sebesar 50 juta di pertengahan Agustus silam. Namun pada Rabu 23 Agustus 2023, Imam ditemukan tidak bernyawa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mayatnya mengambang di dalam sebuah kali. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Komandan Polisi Militer Kodam Jayakarta atau Danpong Damjaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar dalam konferensi pers di Pondamjaya, tepatnya pada selasa 29 Agustus 2023. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, perencana untuk menculikan dan merasanya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal cara detil orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja.